Adorable Islam Meskipun Al-Quran bukanlah buku ilmu pengetahuan modern, ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang mencerminkan pengetahuan dan konsep-konsep yang dapat dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seperti ilmu astronomi dan alam semesta, ilmu biologi dan embriologi, ilmu sosial dan ekonomi, dan lainnya. Terdapat ayat-ayat yang dapat diinterpretasikan dengan konsep-konsep ilmiah, termasuk diantaranya dalam konteks ilmu kimia dan farmasi. Sebagai catatan, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran dapat bervariasi, dan pandangan ini bersifat subjektif. Al-Quran Surah Al-Andiyah ayat 30 Yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi itu keduanya adalah satu masanya, kemudian kami belah keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini dapat diinterpretasikan dengan konsep air sebagai sumber kehidupan. Pernyataan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air mencerminkan pemahaman tentang pentingnya air dalam proses kehidupan. Air memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu kimia dan farmasi. Dalam kedua disiplin ilmu ini, air memainkan peran penting dan memiliki sifat-sifat khusus yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan proses kimia. Berikut adalah beberapa aspek hubungan air dengan ilmu kimia dan farmasi. 1. Sifat Kimia Air Pelarut Universal Air adalah pelarut universal yang penting dalam berbagai reaksi kimia. Banyak senyawa dan zat kimia dapat larut dalam air, sehingga air menjadi media penting untuk berbagai proses kimia. Ionisasi Air dapat mengionisasi untuk membentuk ion hidrogen, dalam kurung, H, dan ion hidroksida OH, membentuk dasar untuk pemahaman pH dalam kimia. Reaksi asam basa Air terlibat dalam reaksi asam basa, yang memiliki implikasi penting dalam kimia dan kesehatan. 2. Farmasi dan Kesehatan Bahan Pelarut Dalam industri farmasi, air sering digunakan sebagai bahan pelarut untuk menghasilkan berbagai jenis obat dan suplemen. Pembersihan dan Sterilisasi Air digunakan dalam proses pembersihan dan sterilisasi peralatan dan ruang lingkup farmasi untuk memastikan produk farmasi bersih dan aman. Formulasi Obat Proses formulasi obat sering melibatkan penggunaan air sebagai komponen utama atau bahan pelarut. 3. Farmakokinetika Absorpsi Obat Proses absorpsi obat ke dalam tubuh melibatkan pelarutan dalam air pada tahap-tahap tertentu. Distribusi dan Ekskresi Air juga berperan dalam distribusi obat di dalam tubuh dan dalam proses ekskresi atau pengeluaran zat-zat sisa, termasuk obat-obatan. 4. Kimia Lingkungan Pencemaran Air Ilmu kimia mempelajari dampak pencemaran air dan cara mengelola atau membersihkan air yang tercemar. Analisis Kimia Air Kimia analitik digunakan untuk menganalisis komposisi air, mematau kualitas air, dan mendeteksi adanya kontaminan. Al-Quran Surah Arat ayat 17 Artinya, Allah telah menurunkan air, dalam kurung hujan, dari langit, maka mengalirlah ia, dalam kurung air, di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa? Dalam kurung, logam, yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada, dalam kurung, pula, buihnya seperti, dalam kurung, buih arus, itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ayat ini sejalan dengan konsep logam. Buih juga bisa terbentuk dalam proses pemurnian logam dengan pemanasan. Biji logam di alam umumnya ditemukan dalam bahan padat yang tidak murni. Pada proses peleburan, biji mencair, dan logam-logam yang berat akan tenggelam. Sedangkan bagian yang kurang bermanfaat atau yang dapat merusak mutu hasil biasanya berupa buih dan akan mengapung ke permukaan bersama udara yang terkandung di dalamnya. Logam tersebut dibuat untuk perhiasan dan alat-alat keperluan rumah tangga, pertanian, pertukangan, dan perindustrian. Logam sangat terkait dengan ilmu kimia dan farmasi. Logam memiliki sifat kimia dan fisika tertentu yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi di kedua bidang tersebut. Berikut adalah beberapa hal di mana logam terkait dengan ilmu kimia dan farmasi. 1. Ilmu Kimia Reaksi Redox Banyak logam berpartisipasi dalam reaksi redox, dalam kurung, reduksi oksidasi, yang penting dalam kimia. Logam dapat kehilangan elektron, dalam kurung, oksidasi, atau menerima elektron, dalam kurung, reduksi, dalam reaksi kimia. Katalisator Beberapa logam berfungsi sebagai katalisator dalam berbagai reaksi kimia. Katalisator logam dapat mempercepat laju reaksi atau mengubah mekanisme reaksi. Koordinasi kimia Logam sering membentuk senyawa kompleks dengan ligan organik atau anorganik. Pemahaman tentang koordinasi kimia logam kompleks penting dalam ilmu kimia koordinasi. 2. Farmasi Obat-obatan logam Obat-obatan logam Beberapa senyawa logam digunakan dalam obat-obatan. Contohnya termasuk senyawa platinum dalam pengobatan kanker, dalam kurung, misalnya, cisplatin. Imaging medis Logam seperti gadolinium digunakan dalam pencitraan resonansi magnetik dalam kurung, MRI, untuk mendapatkan gambaran internal tubuh dan organ. Implant logam Logam esensial seperti zat besi, tembaga, dan seng diperlukan untuk kesehatan manusia dan dapat disediakan melalui suplemen atau dalam bentuk mineral dalam makanan. 3. Kimia analitik Analisis logam Logam sering dianalisis dalam berbagai sampel menggunakan teknik kimia analitik seperti spektroskopi, kromatografi, dan metode analisis instrumental lainnya. Penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat ini mungkin berbeda-beda dan dapat dipahami dalam konteks spiritual, moral, atau ilmiah. Islam mendorong umatnya untuk bertafakur melalui ilmu pengetahuan dan memahami keajaiban ciptaan Allah. Tafakur adalah salah satu ibadah yang mudah dilakukan tanpa gerakan apapun, namun nilainya tetap luar biasa di mata Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe